sama seperti ati-latih yang positif ya kita juga gak tau terus tanya ke dokter wah bukan hanya mereka mas ternyata ada banyak, ada sekitar 10 yang positif itu, terus gimana? wah setelah sekitar kalau ingat mas merinding merinding lagi wah pas dikaris tipis teriak lagi mas jelas ya teriak-teriak gak terasa mas, nangis juga mas disini lelah itu, apa ini? wah nangis tunyanyinya sepenuh hati, asli sepenuh hati sahabat kompas ketemu lagi di podcast dibalik berita harian kompas nah pagi ini, eh kali ini ini pagi masih sih, semoga anda juga ngeliatnya pas pagi hari biasanya sih saya ditemenin oleh mbak-mbak tapi kali ini saya ditemenin oleh dua bapak-bapak ini ada mas johanes was kita atau inisialnya was dan mas agung yang inisialnya ang kali ini kita akan bicara soal olimpiade tapi secara umum ya tidak hanya paris dan kita tidak fokus juga ke yang rame-rame soal the last supper yang heboh itu kita akan melihat nah ini mas ang ke mas ang dulu saya nih was-was nanti mas was boleh nambahin kira-kira nih peluang medali emasnya Indonesia nih di cabang olahraga apa yang di paris ini kalau sekarang peluang terbesarnya ada di angkat besi justru karena rezeki itu di atas kertas ya rekod catatannya itu sekarang di atas lawan-lawannya jadi kalau dia masih bisa mempertahankan itu peluangnya itu memang besar sekali untuk emas gitu oke itu nanti akan kita bahas lebih jauh mas ang ini sudah 19 tahun di kompas dan pengalamannya banyak sekali sekelas saja tadi udah kelihatan analitiknya itu udah lem nah mas was ini selisih sedikit kira-kira udah 23 tahun di kompas nah kalau mas was gimana ngelihat olimpiade Paris ini untuk Indonesia kapan medali mas bisa dikalungkan sebenarnya selain angkat besi tadi rezeki Juniansa di kelas 73 kg kalau gak salah ada peluang juga di angkat di panjat tebing yang sekarang agak di agak heboh di hebohkan gitu ya karena memang Indonesia cukup jago juga di di nomor speed ya di nomor speed dan untuk pertama kalinya nomor speed dipisah dari nomor yang lain sehingga hanya speed saja dan peluang Indonesia untuk meraih medali medali lah minimal di nomor itu cukup baik karena Federico Leonardo pernah memegang rekor dunia sebelum di kejar oleh atlet Amerika sama Watson lalu di bagian putri juga kemarin di kejuaraan dunia Madya Desak berhasil menjadi juara dunia di di tahun ini ya di awal tahun ya jadi memang peluangnya cukup ada di panjat tebing dan itu sekitar tanggal 8-9 itu tadi dibilang medali aja udah bagus berarti perunggu gak apa-apa lah yang penting dapet gitu udah oke ya ya minimal karena disitu faktor panjat tebing itu faktor lak dalam hati kesalahan sedikitpun langsung akan menggagalkan semuanya kalau kita lomba sprint kan lomba lari gitu ya terus misalnya keselius sedikit kita masih bisa lari ya kalau panjat tebing karena melawan gravitasi di tengah-tengah kepleset jatuh hilang udah mau naik laki udah mustahil susah ya pokoknya begitu tangan dan kaki dua-duanya lepas dari dinding itu sudah sudah susah untuk balik ya jadikan memang faktor berbagai faktornya banyak ya faktornya tidak hanya soal bisa cepat naik tapi juga ada berbagai faktor lain yang itu mungkin mental juga pengaruh lalu juga soal teknis berangkali atau apa mungkin tangannya berkeringat sehingga kepleset dan macam-macam itu yang mungkin agak susah mental juga disitu pengaruh ke metabolisme kalau kita lihat kita kan dari jauh nih ngelihat apa namanya Olimpiade Paris karena gak bisa kesanalah kira-kira apa sih yang mengembirakan bagi kita begitu atau dibanding dengan Olimpiade yang lain yang pernah mas hadiri secara fisik disitu dulu mas hadir di Beijing ya saya di Beijing 2008 ya apa ya yang saya lihat yang saya baca dan yang terkait dengan Paris mungkin upaya mereka yang kuat adalah upaya mereka untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan ya baik dari sisi polusi maupun dari sisi apa karena akhirnya mereka mengoptimalkan semua bangunan yang mereka punya untuk kegiatan Olimpiade dan sesedikit mungkin membangun stadion utama yang dipakai Stade de France itu juga stadion lama yang sudah dipakai di PLD dunia 98 kalau gak salah waktu itu jadi memang sedikit sekali membangun menekan polusi jejak karpun segala macam yang modal seperti itu mereka sudah punya transportasi Metro yang cukup bagus sehingga tidak perlu menambah dengan apa kendaraan terutama untuk apa para peserta para penonton untuk berkeliling itu tidak perlu terlalu banyak kendaraan gitu jadi dari sisi itu mungkin Paris bisa dipuji ya unggul ekologi ya ekologi lalu dari satu lagi mungkin terobosannya adalah untuk pertama kalinya membuat pacara pembukaan di luar di luar stadion itu ya itu yang kreatifitasnya yang perlu dipuji meskipun akhirnya ada beberapa pentas seni yang sedikit ngeleneh ya tapi dalam hal itu itu yang pertama kali dilakukan ya jadi memang karena biasanya olimpiade itu diingat dari pembukaannya ini juga kabarnya di Paris meskipun sudah pakai AI tadi juga gak aman-aman-aman katanya beberapa teman fotografer itu lagi motor itu tiba-tiba ada aja yang hilang nah ini soal keamanan kalau kita di negara orang kan memang harus pintar-pintar jaga diri ya pengalaman maswas misalnya di Beijing apakah serawan itu seperti digambarkan teman-teman yang pengalaman di Paris nanti juga Mas A mungkin cerita di itu Mas was barangkali bisa cerita mungkin karena Cina itu negara yang agak apa ya atau saya mau bilang itu yang pasti semua ikut pemerintah ya super ketat ya jadi begitu disuruh begini ya semua ikut gitu oh nurut ya itu yang membuat kami merasa aman meskipun sebenarnya awalnya takut juga tapi begitu datang sudah diperiksa segala macam barang apa yang dibawa dan di Olimpiade Beijing itu mungkin itu terulang juga di Tokyo karena situasi pandemi tapi di Beijing itu kita benar-benar berada dalam Olympic ring yang tertutup jadi jadi secure banget jadi maksudnya untuk masuk ke dalam Olympic ring itu karena mungkin kalau di London atau di Paris wartawan bisa berkelilingnya kemana-mana naik metro ya naik-naik subway tapi kami hanya bisa berkeliling di dalam bus Olimpiade oh nggak boleh jalan misalnya ada waktu luar boleh jalan sendiri keluar gitu tapi nanti pada saat masuk harus mengalami pemeriksaan yang luar biasa lagi gitu jadi sebelum daripada kita harus bongkar-bongkar semua gitu begitu kita pagi hari masuk masuk media pers lalu sekali diperiksa kita selama kita berada di dalam Olimpiade di Olympic ring itu kita tidak tidak perlu harus mengalami pemeriksaan lagi sehingga orang-orang yang masuk situ pun hanya orang-orang yang dengan akreditasi tertentu jadi kita mau meninggal barang di press room atau meninggal barang di lapangan juga tidak ada masalah iburannya kalau jenuh itu apa Mas? kita keluar aja kita keluar tapi ya resikonya saat masuk kita harus mengalami pemeriksaan yang macam-macam kan bawaannya lumayan banyak ya Mas? iya bawa kamera, bawa laptop, bawa segala macem satelit ya waktu itu segala macem kita bawa setiap masuk semua harus diperiksa diperiksa ulang periksa periksa bak dan segala macem sehingga saat itu untuk menghindari kita milih udah sekali masuk sampai kita selesai kita di dalam aja gitu gitu kali mungkin salah satu yang itu sebelum jauh sebelum pandemi ya jauh sebelum pandemi ya sementara Mas Ang ini mengalami di masa pandemi pandemi waktu itu Juli 2021 tinggi-tingginya Covid ya Covid dan varian Delta mulai masuk makanya ekspatriat Jepang diminta pulang ke Jepang itu yang membuat penerbangan mau ke Tokyo itu bener-bener kredit dan hektik semuanya jadwal bisa berubah seberapa susah dapet tiket dan kepastian terbang itu? kalau dapet tiketnya nggak susah karena kita bookingnya kan dua bulan sebelum mau berangkat jadi waktu itu Delta itu belum kayaknya belum akan jadi ancaman jadi masih mudah dan penerbangan masih full masih tidak ada penjarakan yang apa namanya yang lebih ketat gitu setelah Delta itu kan yang pesawat badan besar itu yang delapan ya itu cuma diisi empat kan satu hari jadi setengahnya nah kalau bookingnya nggak susah tapi begitu mau berangkat saya tuh jadwalnya kan 17 malam 17 Juli malam tapi kemudian digeser begitu tanggal 16 itu baru saya cek saya tuh juga nggak nggak kepikiran untuk ngecek saya baru ngecek itu setelah temen dari antara itu si Kit itu WA jadwal penerbanganku digeser 10 hari ke belakang kenapa? nggak tahu nih lagi diurus kantor diundur 10 hari? 10 hari oke dan ternyata saya cek saya juga diundur 10 hari jadi dari 17 ke 27 ya ampun emang udah nggak mungkin lagi padahal udah siap-siap koper segala macam udah siap semua udah siap hotel sudah dibayarkan hotelnya hotel untuk peliput olimpik itu baru dibuka tanggal 18 dan tidak bisa pesen sebelum tanggal 18 nah di koper udah siap rendang udah siap rendang mie gelas bongkar lagi nggak jadi waktu itu kita berusaha untuk menghubungi mas Kapai yang kita pakai udah nggak bisa karena ini udah penuh dan ternyata memang banyak expatriate yang pada Exodus itu dan akhirnya saya ngontak orang Koi yang kata orang gimana nih aku diundur ke tanggal 27 susah nih bisa nggak lu pakai lobi-lobi politik lu lah tenang mas kekuatan orang dalam kekuatan orang dalam itulah dibantu akhirnya sama teman-teman di Koi itu dimasukkan ke rombongan kontingen karena kontingen besarnya memang berangkat malam itu 17 malam itu pas bareng atlet-atlet sama Koi itu berangkat malam itu akhirnya dimasukkan ke situ sebagai atlet apa palsunya sebagai tim masuk dalam tim jadi digeser ke situ jadi secara politik itu kuat gitu loh untuk menggeser dari untuk mengembalikan dari 27 ke 17 Juli itu berangkatnya tetep ya itu terima kasih juga ke teman-teman di Koi itu pentingnya punya hubungan baik juga teman-teman itu udah berjuang masalahnya Mas karena sebelum berangkat itu kan harus PCR 7 hari beruntun wih seminggu itu sejak tanggal 11 berarti iya beruntun itu PCR ya bukan swipe aja ya disebutkan tes anti-Covid tidak disebutkan ternyata kita nggak mau ambil resiko PCR aja jadi setiap hari 7 dicolok itu setiap pagi itu hari ketiga saya nih oh iya sempat ada positif mas hari ketiga hari ketiga saya positif tesnya itu hari ketiga saya positif waduh itu emang waduh mas was waktu itu palades ya terus sikap mas mas gimana liat apa? waktu itu gimana ya? ya mas was waktu itu saya kan udah galau ya udah galau kan pagi-pagi saya nyuntek mas was pertama mas batak kebar ini udahlah tenang aja penting kesehatan nggak usah pikirin berangkatnya kemudian padahal dia kepikiran bisa jadi wah amsyong nih rugi nah terus mas syuta juga waduh yang penting ini kesehatan pribadi sama keluarga nggak usah pikirin mau berangkat atau enggaknya mas adb juga waktu itu kan pemerat sama redpel ya waktu itu redpel mas adb diberi nanti ya itu jadi tenang saya terus saya punya pikiran kalau ada false negatif ada false positif juga kemungkinan kan saya tes lagi mas hari itu itu kan hasil tes hari sebelumnya hari itu saya tes lagi tes lagi tes yang keempat hasilnya malem negatif saya tapi bukan false negatif bukan false negatif karena hari berikutnya sampai hari ketujuh keempat lima enam tujuh negatif semua saya nah yang waktu positif itu yang tahu hanya mas was dan orang kompas panitia nggak tahu pihak lain nggak ada yang tahu panitia nggak tahu oh sama seperti ati lati yang positif yang kita juga nggak tahu baru tahunya setelah setelah ditukil kita tahu ya di sini tahu denger-dengar tapi setelah ditukil saya tanya Eko Yuli saya tanya Hendra Asan apa positif mas positif ya gimana waktu itu akhirnya saya tulis sama mbak iya waktu itu terus tanya ke dokter wah bukan hanya mereka mas ternyata banyak ada sekitar sepuluh yang positif itu terus wah stress kita makanya waktu olimpik kemarin itu mau wawancara di atlet village nggak bisa mau wawancara atlet di make zone dibatasi waktunya karena nggak boleh terlalu lama dan jauh gitu-gitu loh jadi serba serba terbatas tapi saya nyasatin juga karena kalau di olimpik itu kan ada media license officer ya yang orang koe yang ditugasikan untuk jadi penghubung media ke atlet atau pelatih bulu tangkes waktu itu susah sekali bulu tangkes ini karena punya potensi modali lumayan jagain banget cuma kita ngubungi coba mas tanyain ke koheri pelatih ganda putra waktu itu boleh nggak kita wawancara di luar gedung musashino forest waktu itu pertandingan di luar tempat pelatihan itu ada buka pintu langsung parkiran jadi wawancaranya di skat enggak oh itu nggak boleh kita wawancara di dalam itu dan pelatih itu kita nggak punya akses ke pelatih sama sekali karena pelatih juga nggak masuk miczone cuma atlet koheri mau oke di luar cuman tetep ya pakai jarak-jarak ya oke wawancara kita di situ bahwa berkali-kali setiap kali liputan awalnya saya sendirian mas tapi kemudian teman-teman media itu lu kemana nggak ke ini ke toilet ikut yah ikut deh ada wawancara habis itu pak ikut terus wawancara wah sialan ini itu takatnya mengundang perhatian dan dilarang ya tapi akhirnya dibiarin sempet mengundang perhatian petugas keamanan tapi kemudian oh kita dari Indonesia cuma ngobrol aja wawancara gitu oke oke jangan lama-lama disini ya ini yang terakhir sebelum ke Mas Basni itu kan pada akhirnya kita cukup mengharukan karena dapat mendali Mas ya Gresyapoli itu gimana sih suasananya ada lagu Indonesia Raya di tengah pandemi terus berkumandang di negara orang gitu apa yang Mas Ang rasakan dan suasana seperti apa pak? kalau ingat itu masih merinding merinding lagi nih saya jadi pas final itu ya bisa masuk final itu aja udah sesuatu gitu sudah sudah membuat kita itu berharap banyak gitu sampai waktu itu Eng Hyang di wawancara yang di lokasi wawancara yang sama wawancara yang ilegal itu itu jangan bebani Gresyapriani dengan harapan-harapan biarkan mereka bermain lepas itu yang waktu itu kemudian saya tulis biarkan mereka mengalir aja begitu pas tapi begitu masuk ruangan arena pertandingan itu yang sebenarnya sepit yang ada itu cuma wartawan gitu wartawan terus di tribun yang agak jauh itu wakil dari orang-orang Khoi ke Dubes itu boleh ke situ tapi gak boleh itu gak boleh teriak-teriak pak oh itu jarak jarak Mas Ang sama lapangan atau pemain itu berapa meter kiri kan? ya seperti tribun di istora gitulah bisa ngelihat jelasan dari atas dari lantai dua tapi dilanggar semua udah teriak semua Mas itu itu apa ya? dari awal karena pengen alam bawah sadar menyemangati apa Gresyaprian itu nyanyi Indonesia Raya ngebaharin bendera merah putih wah itu sambil ada yang bawa apa apa ee alat tapi yang kecil jadi bukan yang gede itu kendang itu dung 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 wah itu sebenarnya gak boleh teriak-teriak itu karena bisa apa salifanya bisa nyampe ke bawah jepangan gitu protokolnya seperti itu gak boleh teriak-teriak tapi udah lewat semua itu sudah nah begitu sepanjang kalau dia dapet poin itu udah sama itu kayak gitu kalau kalah itu sempet sunyi ketinggal poin itu kita mulai aduh khawatir wah Indonesia Indonesia wah itu sepanjang pertandingan itu dagdik-dik dan kemudian pada saat poin terakhir itu ya dah itu dah turak dulu kita apa wah juara emas kan ternyata di challenge pak deg-dikan lagi pak kan di challenge itu artinya apa itu di challenge itu bulannya masuk atau keluar oh kalau 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 pak jit bilang masuk tapi yang pasangan cina challenge ini keluar gitu kan begitu dong 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 wah teriak lagi teriak-teriak gak terasa mas nangis juga mas disini mas apa ini wah nangis 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 terus abis itu indonesia raya berkemandang indonesia raya berkemandang nangis lagi itu sudah gak nangis tapi apa ya rasa bangga jadi indonesia itu bener-bener nyanyi indonesia raya yang paling khidmat menurut saya saya bagi saya karena kayak apa ya sesuatu yang tidak kita perkirakan di awal tidak ditargetkan bisa dan kita juga tahu kisahnya Grisha Apriani ini membangun semestri itu supaya jadi pasangan yang solid itu juga menambah itu dan ya kita di masa sulit waktu itu ya masa pandemi gak bisa ngapa-ngapain olahraga gak ada apa yang mau dibanggakan sama kita hidup susah kiamat orang gila kiamat kecil ya dapet hadiah medali emas itu wah itu bangga banget itu kita semangat hidup orang se-indonesia wah gila kita di olimpik itu rasanya bangsa waling top di dunia serius ya pd habis itu pd habis itu mas pas kan punya pengalaman yang serupa tuh di 2008 juga medali emas apakah se- mengharukan itu mas? karena itu finalnya ada penonton ya yang menarik adalah final ganda putra yang waktu itu indonesia mendapat emas hendra setiawan dan markis kido itu menghadapi pasangan cina jadi kan semua mendukung karena beijing ya iya kan karena berada di beijing jadi semua mendukung cayun dan vaifeng yang itu menjadi lawan dan itu ya sementara kami wartawan indonesia itu mungkin ada sekitar 8 orang yang ada disitu berkumpul kami memilih untuk tidak berada di tribun karena kalau di tribun kita kalah suara ya tenggelam ya tenggelam ada sebagian seksi ada warga indonesia yang menonton cukup banyak juga tapi akhirnya kami memilih berada di posisi mikson mikson itu tempat wartawan bertemu dengan atlet setelah pertandingan untuk wawancara jadi itu lebih dekat ke ruang pers jadi kami semua lari ke situ berdelapan kami berdelapan berteriak bersama-samanya dari situ oke dan untungnya waktu itu posisi bulu tanggis kita sedikit lebih baik dari beberapa tahun ini ya hitung-hitungan di atas kertas hitung-hitungan di atas kertas itu kita Markus Kiddo dan Hendra Setiawan itu waktu itu lagi di puncak masa jaya mereka masih sekitar dua-duanya sama-sama 24 tahun lalu waktu itu juga ada juara dunia 2007 di ganda campuran Nova Widianto dan Liliana Natsir yang juga ke final lalu ada juga Maria Christine Yulianti yang dapet perunggu jadi waktu itu peluangnya cukup banyak lah intinya peluangnya cukup banyak cuman memang pada saat final Kiddo dan Hendra itu apalagi berlangsung tiga set ya waktu itu ya jadi memang agak apa namanya agak tegangnya terutama tegangnya terutama saat harus bermain tiga set itu sih sama beradu berteriak lawan Cina ya lawan penonton Cina ya semua cayo cayo gitu kan itu beradu berteriak kami cuma berada di bawah dan cuma sekian itu kami berteriak sekuat-kuatnya dan dan memang pada akhirnya saat kita menang pada saatnya mereka menang itu yang kebanggaannya luar biasa sih itu memang sahabat kumpas kalau wartawan itu di lokasi seperti itu itu udah gak jelas wartawan atau supporter campur jadi satu dan itu sangat bisa dimaklumi oleh siapapun juga ya kan nah kalau detik-detik puncaknya ketika Indonesia Raya berkumandang itu seperti apa suasananya Mas? eh mungkin sama seperti yang disampaikan Mas Ang tadi bahwa kebanggaan bernyanyi Indonesia di puncak tertinggi itu ya seperti itu ya apa ya berada di negara orang pada turnamen olahraga terbesar di dunia dan meraih medali Mas itu nyanyinya sepenuh hati asli sepenuh hati ah Mas Was olimpiade itu kan itu tadi disebut ya momen yang spesial bahkan momen momen jauh lebih besar dibanding momen-momen yang lain gitu persiapan apa yang dilakukan wartawan untuk masuk ke dalam momen khusus itu? eh memang biasanya sebagai wartawan kalau menghadapi sesuatu yang besar seperti itu kita sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri ya minimal kita mempelajari apa yang akan kita lakukan di sana gitu misalnya karena ini event olahraga besar semua cabang pertandingan bahkan kadang kita tidak menekuni cabang itu secara khusus kan mau gak mau kita perlu belajar itu lalu sejak awal itu sudah mau wawancara semua yang akan berangkat kira-kira apa background yang kita punya apa supaya pada saat kita menulis akan lebih mudah karena kita sudah punya background sebelumnya itu itu dari sisi teknis lalu dari sisi yang logistiknya minimal kita perlu persiapan membawa apa saja peralatan kerja seperti apa karena kita kan cukup movable ya bergerak terus tuh jadi begitu banyak stadion yang harus didatengin begitu banyak cabang yang harus diliput mungkin kalau di Piala Dunia Sepak Bola karena banyak pertandingan yang harus dikejar moda-modanya seperti itu jadi memang kita harus siap fisik juga harus siap juga dengan persiapan makanan kadang-kadang kita harus siap meskipun gak mesti selalu diperiksa itu kan di setiap tempat jadi kita bawa minimal kita harus tahu kita akan liput dari jam berapa sampai jam berapa apakah melewati makan siang atau tidak atau melewati makan malam atau tidak jadi persiapan seperti itu lalu jangan sampai lupa dengan segala detail alat kerja itu yang harus dipersiapkan lalu juga jadwal sih yang penting setiap pagi itu harus sudah merencanakan baik kerjasama dengan editor di kantor hari ini kami akan meliput apa jam berapa lalu kita juga harus detail akan kemana hari itu sehingga hari apa waktu kita tidak terbuang kesempatan kita menulis masih ada tapi kita juga bisa mendapat semuanya dan itu sih kekayanya oke terakhir untuk harapan Paris ini seperti apa kira-kira saya berharap minimal masih ada medal yang bisa dibawa ya karena memang masih ada peluang di panjat tebing itu lalu angkat besi lalu masih ada juga panahan dan bulu tangkis meskipun mungkin peluangnya tipis tapi setidaknya selama masih ada harapan masih ada yang itu ya karena kita udah gak punya harapan mau nonton aja malas ya ya kan itu membangun harapan bahwa oh masih ada itu ya harusnya sih kita bisa ya harusnya kita bisa dan itu yang membangun kita harapan menyaksikan olimpiade ini lebih asik oke terima kasih Mas Ang dan Mas Was sudah hadir bersama kita ngobrol-ngobrol sahabat kompas kita juga tentu saja harus berdoa semoga kita lebih banyak dapat medali dari Paris nanti sampai jumpa di edisi di balik berita berikutnya terima kasih 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 terima kasih